Satrio Piningit Piningit dari bahasa pingit yang berarti masih tersembunyi atau memang belum saatnya muncul jika waktunya belum tiba. Sosok misterius tersebut bakal naik ke tambuk kekuasaan tertinggi di Indonesia yang menjadi taladan, harapan, dan mengayomi rakyatnya. Konon, beberapa pemimpin negeri ini juga pernah dikatkan dengan figur Satrio Piningit. Seperti apa sosok misterius itu sebenarnya? Sosok Satrio Piningit bakal muncul saat kondisi Indonesia mencapai titik terendah dan penuh huru-hara. Dalam istilah Jawa, zaman kalabendu atau kondisi rakyat Indonesia telah mencapai titik kemerosotan yang paling dasar, bakal menjadi tanda-tanda adanya petaka besar yang melanda negeri ini. Satrio Piningit yang dinanti-nanti akan muncul ke permukaan, bisa dibilang kemerosotan moral, kehancuran budi pekerti, dan hawa nafsu yang merajalela pada saat itu menjadi timing yang tepat bagi sosok misterius tersebut untuk keluar. Satrio Piningit juga merupakan sosok bijaksana yang bakal membawa Indonesia keluar dari zaman kegelapan. Saat kemunculannya, Satrio Piningit atau Ratu Adil ini nantinya dipercaya membawa tiga karakter yang melambangkan kebajikan. Pertama, Satria Bayangkara, yaitu sosok pemimpin yang bersikap adil, berjiwa pemaaf terhadap lawan-lawan politiknya, dan mengayomi. Kedua, Satria Panandita adalah sosok pemimpin yang religius, jujur, adil, tegas, dan pengemban amanah kemasyarakatan umat. Ketiga, Satria Raja adalah sosok negarawan yang mengabdi demi rakyat, bukan abdi negara untuk kekuasaan yang korum. Kehadiran Satrio Piningit ini pun telah diramalkan oleh Prabu Jayabaya. Jauh sebelum Satrio Piningit banyak dibicarakan di era modern, Prabu Jayabaya dalam tulisan bukunya Jangka Jayabaya telah meramalkan sosoknya. Ciri itu disebutkan adanya sosok dewa yang tampil berbadan manusia, berparah seperti Batara Krishna, berwatak seperti Baladewa, dan bersenjata Trisula Veda berwujud sebagai manusia biasa. Dirinya juga dikenal sebagai figur yang saktiman terguna tanpa aji-aji. Tak hanya itu, sampai dengan saat ini, banyak tokoh besar Indonesia yang kerap dikatkan dengan figur Satrio Piningit. Dilansir dari viva.co.id, menurut penuturan salah satu budayawan Jawa, ada tujuh figur Satrio Piningit yang sempat dikatkan maknanya dengan pemimpin bangsa ini. Mereka adalah Satria Kinunjoro Murwokuncoro yang dikatkan dengan Presiden Soekarno. Kemudian, Satrio Mukti Wibowo, Kesandung Kesampar, yang dikatkan dengan Presiden Soeharto. Satrio Cinumput Sumelo Atur, yang dikatkan dengan BJ Habibi. Satrio Lelono Topong Rame, yang dikatkan dengan Gustur. Satrio Piningit Hamong Tuo, yang dikatkan dengan Megawati. Satrio Boyong Pambukaneng Gaburo, yang dikatkan dengan Susilo Babang Yudhoyono. Dan Satrio Pinandito Sinisihan Mahyu, yang dikatkan dengan Jokowi. Untuk yang terakhir, masih banyak penafsiran dari berbagai kalangan tentang sosok Jokowi. Begitupun dengan figur Subianto sebagai Satrio Piningit. Sayang, tensi politik yang cenderung memanas dari hari ke hari, seakan berputar liar mencatut memana dari sosok Satrio Piningit itu sendiri. Sosok yang bakal menjadi Satrio Piningit di negeri ini, semuanya masih abu-abu alias samar. Meski hanya sebatas dikatakan sebagai mitos dan ramalan, toh, figurnya dipercaya bakal melekat pada salah satu tokoh besar di tanah air ini. Siapa dirinya? Sekali lagi, semuanya masih belum bisa diprediksi secara akurat.